Nah ini ada kejadian kebakaran juga lho, ini terjadi di Pondok Pesantren Al-Azhar, kejadiannya di daerah Rimbo Tengah Bungo, Kabupaten Bungo Dan api membakar melalap satu buah gedung asrama putri di Pondok Pesantren Al-Azhar Bungo Gimana beritanya? Kita pantau, di pantauan, Bang Jek Salah satu kamar di gedung asrama putri Pondok Pesantren di Nia Al-Azhar, kejamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi Hangus terbakar pada Jumat 3 Januari 2023 Kebakaran terjadi pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Di saat para santri sedang belajar di kelas, saat itu tiba-tiba timbul percikan api dari tempat tidur santri Karena panik hal itu membuat para santri berhamburan keluar Akibatnya satu kamar santri dari gedung asrama tiga lantai yang berisi lemari, kitab-kitab ngaji, pakaian dan perlengkapan santri hangus terbakar Pantauan di lokasi kejadian tidak ada korban jiwa, sementara kerugian dari kebakaran tersebut belum bisa ditaksirkan Satuan Damkar Kota Morobungo mengerahkan satu unit mobil Damkar untuk memadamkan api Setelah setengah jam bercibaku dengan kobaran api, Damkar Kota Morobungo berhasil memadamkan api 12.10, Alhamdulillah kami langsung menuju TKP Dengan kondisi sudah bakarannya sudah meluas, Alhamdulillah bisa kita kondisikan Dalam waktu lebih kurang 30 menit Untuk penyebabnya sendiri apa? Penyebab sendiri belum masih di dalam penyedik Tidak ada korban jiwa, Alhamdulillah tidak ada Cuma perlengkapan pertabangin, kolah, buku, pakaian dan rumah Ini gedung apa? Asrama atau asrama? Asrama, asrama Asrama rumah ini lantai yang dianggap semuanya Iya lho Kerugian total ini? Masih dalam penyedikan Personil yang kita turun, rumah? Personil 1 peleton Dengan berat 2 liter ya? Sekitar 10.000 liter Tim Liputan, Cek TV, melaporkan